Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan seperti biasa setiap harinya gue membahas video-video tentang Class of Clans Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu klasser dengan ID terunik di dalam game Class of Clans Ini keren banget sih, ID-nya unik banget Kalau misalnya lo liat disini ID gue, punya gue yaitu pagar GK90RR8 Nah ini gak ada unik-uniknya, gak ada keren-kerennya, bodo amat Nah jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang ID Class of Clans yang keren banget, yang unik banget Makasih banyak buat YouTuber Kak Stripzu, gimana nih bacanya entah Pokoknya makasih banyak buat lo yang udah ngasih komentar disini katanya Coba bang cari player unik ID player-nya pagar 9-nya 7 kali, pagar pecahkan misterinya Oke, kita langsung cek aja tapi sebelum kita lanjut mengecek ke desa yang unik ini Gue bakal cek dulu satu-satu nih Siapa tau gue ketemu juga cuy ID yang unik yang lain Kita coba di angka 1 7 kali, gak menemukan Di angka 2 kita coba 7 kali juga Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Di angka 2 juga ternyata tidak ditemukan Kalau angka 2 nya 8 Nah ternyata angka 2 nya 8 juga ada desa yang memiliki tag unik gitu Kita langsung visit aja seperti apa sih desanya Oh ternyata desanya udah mati bos Desanya kagak berpenghuni Nah buat yang unik yang angka 2 ini ternyata gak berpenghuni Sekarang kita coba cek yang dari angka 3 cuy Angka 3 ternyata gak ada Dari angka 4 gak ada juga Kita coba angka 5 ternyata gak ada juga Angka 6 tetap gak ada Angka 7 juga gak ada Angka 8 ternyata ada Kita coba angka 8 nya 7 kali Apakah gue bisa menemukan salah satu desa? Ternyata enggak Coba 8 nya 8 kali cuy Ternyata enggak juga Nah desa yang dikasih tau sama Youtube Kazoo Atau siapa namanya barusan? Iya Youtube Kazoo ini Katanya angka 9 nya 7 kali cuy Kita coba Kita cek Dan ternyata bener banget Disini bisa kita lihat namanya Levak 3000 Desanya ini memiliki ID yang sangat unik Yaitu angka 9 nya 7 kali Walaupun emang desanya ini baru Town Hall 2 cuy Clan Castle nya aja belum ada Jadi desa ini baru dibikin Kayaknya udah langsung ditinggalin sama pemiliknya Dan disini dia udah punya pohon hoki Oke Mantap jiwa Walaupun mungkin desa ini udah ditinggalin cuy Nah buat kalian yang menemukan desa-desa unik seperti ini Silahkan coba kalian cari kodenya Cari kode-kode dengan desa unik seperti ini Kode-kodenya Kalau misalnya lebih dapet yang desanya juga unik Itu lebih bagus cuy Silahkan dicari dan silahkan ditulis di kolom komentar ID nya Nanti mungkin bakal gue bahas di video-video gue selanjutnya Nah khusus buat video kali ini Gue masih mau sedikit mengucapkan terima kasih Kepada Youtube Kazoo Yang udah memberikan komentar Yang udah ngasih tau gue Mengenai desa yang satu ini cuy Oke kita kembali ke home aja Nah sebelum gue mengakhiri videonya Disini gue mau ngasih sedikit informasi Buat kalian yang suka dengan video-video MOBA Atau MOBA legend Atau sejenisnya seperti itu Ya gue mungkin lebih banyak upload video Tentang MOBA legend Nah buat lo yang suka Mengenai game-game info-info MOBA legend Dan let's play MOBA legend Silahkan dicek aja Gue punya channel khusus Yang bakal upload-upload video MOBA legend cuy Channelnya udah gue simpen di pojok kanan atas Silahkan dicek aja Dan jangan lupa subscribe ke channel itu Kalau misalnya kalian suka video-video MOBA legend cuy Oke Nah jadi sekian dulu video kali ini Seperti biasa jangan lupa like kalau kalian suka Jangan lupa like juga kalau kalian tidak suka Bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian Kalau menurut kalian desa tersebut unik Dan yang terakhir buat yang belum subscribe Di bawah video ini ada tulisan langganan atau subscribe Atau di dalam video ini juga ada logo channel gue bulat Klik disana terus klik langganan atau subscribe Untuk mengetahui update-update video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu